Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program Kartu Sistem Pertani dengan Agro Solution atau Sibedas dalam upaya meningkatkan geliat ekonomi sektor pertanian. Program tersebut diklaim merupakan bukti nyata realisasi salah satu janji kampanye Dadang Syahrul saat Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 lalu. Guna meningkatkan geliat ekonomi masyarakat dalam sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program Kartu Sistem Pertani dengan Agro Solution atau Sibedas. Program tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari sejumlah janji kampanye Dadang Syahrul saat Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 lalu. Bupati Bandung Dadang Supriyata menegaskan program Kartu Tani Sistem Pertani merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan semangat para petani dalam rangka melaksanakan kegiatan pertanian. Berikan perhatian kepada para petani, ada 52 ribu kartu tani yang sudah disebarkan. Untuk para petani, saat ini baru programnya memberikan insuransi, jadi apabila gagal panen, contohnya padi, itu diganti oleh petu jasino sebesar 6 juta per hektare. Kalau sapinya mati atau hilang, diganti rugi 10 juta. Mudah-mudahan tiga program prioritas ini terus dilakukan dengan baik dan ini sudah berjalan di tahun 2021. Selain dapat digunakan sebagai alat transaksi layaknya ATM, Kartu Tani Sibedas ini pun memiliki beberapa kelebihan lainnya yang saling terintegrasi. Di antaranya berbagai program yang tengah dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, seperti bantuan permodalan, asuransi pertanian, dan asuransi ketenaga kerjaan. Dadang Supriyata menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung hingga kini terus melakukan pendataan jumlah petani di Kabupaten Bandung yang telah memiliki nomor induk berusaha atau MIB untuk pendistribusian Kartu Tani Sibedas. Dengan terrealisasinya program Kartu Tani Sibedas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang ada di Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV